Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kasal Dan di pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Tanah Laut Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut Parudi Pratikno Assalamualaikum bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa dijelaskan pak atau bisa digamarkan bagaimana proses perjalanan penyelenggaraan Atau persiapan penyelenggaraan di Kabupaten Tanah Laut untuk pemilu tahun depan itu Ya baik kita pada saat ini sudah masuk dari awal tahun 2023 kemarin bulan Mei tanggal 1 Kita sudah dalam hal pemilu kita pendaftaran calon legislatif Baik anggota DPR, DPR di provinsi, DPR di Kabupaten yang kita ranah juga di Kabupaten Hingga sampai saat ini kita sudah masuk dalam pencermatan rancangan DCT Setelah kemarin DC sudah ditetapkan dan umumkan Hingga hari kemarin tanggal 3 Oktober sampai pukul 23.59 Kita sudah masuk ke pencermatan rancangan DCT Beberapa parto baik yang mengadakan perbaikan ataupun tidak Kemarin mereka tetap pengajuan ulang di silonnya Jadi Alhamdulillah untuk Kabupaten Tanah Laut tidak mengalami kendala berarti Semua berjalan lancar jadi saat ini tanggal 4 Oktober kita masuk ke dalam penyusunan dari rancangan DCT Yang nanti pada tanggal 3 November kita sudah menetapkan untuk DCT calon terutama untuk DPR di Kabupaten Tanah Laut Jadi tanggal 4 November insya Allah kalau tidak ada perubahan Kita sudah mengumumkan di media masa untuk calon tetap dari calon legislatif yang ada di Kabupaten Tanah Laut Berarti secara resminya nanti tanggal 4 November ya Tanggal 4 November itu kita sudah mengumumkan Nah untuk setelah itu kita baru rapiti tingkat RI nanti untuk pencalonan presiden dan wakil presiden Nah untuk yang saat ini pada tanggal setelah DCT ditetapkan kita persiapan kampanye Mulai tanggal 28 November 28 November ya Berarti tidak berselang lama tuh dari tanggal 4 oktober ya Tidak berselang lama kita kejar terus kita berlari pak Bukan lagi berjalan berlari Jadi 28 November kita sudah masuk ke kampanye Sampai nanti H-3 di hari H Berarti 14 Februari 2024 Jadi 3 hari sebelumnya sampai itu masa tenang kan 3 hari masa tenang Dan untuk informasinya lebih lanjut Bahwa wacana pilkada Pilkada itu dimajukan Diajukan dari 27 November Nanti wacananya akan dimajukan ke September September 2024 Jadi 2 bulan ya 2 bulan maju ya Nah itu ini pada saat ini masih kita menunggu perpunya Itu kemarin sudah disampaikan oleh pimpinan kita dari tingkat RI Wacana untuk maju ke bulan September Mungkinan besar itu tadi Ada perbedaannya apa dari persiapan pemilu legislatif Kemudian presiden Kemudian masuk ke kepala daerah Seperti itu Yang pasti kita akan masuk lagi ke tahap awal Kalau untuk pilkada Kemarin kan untuk data pemilih sudah ditetapkan Ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 Kemarin sudah ditetapkan Nah untuk tahapan pilkada Ya otomatis data pemilihnya kita mutahirkan lagi Karena perbedaan pemilih Jumlah pemilih Yang kalau secara undang-undang tujuh Untuk pemilih pemilu Atau pemilihan umum Kita nyebutnya pemilihan umum ya Untuk legislatif Itu kemarin kan batasan untuk jumlah pemilih Cuma 300 per TPS Maksimal Nah ini Sesuai undang-undang 10 2016 Itu batasan maksimal Daftar pemilih 1 TPS Itu maksimalnya 500 Tapi kemarin ini Ada lagi Informasi terlalu Bisa mencapai 800 maksimalnya Jadi Untuk data pemilih Untuk tahap awal Untuk persiapan pilkada Otomatis kita akan Memutahirkan lagi dari awal Ada coklit lagi Nanti rumah ke rumah Yang jelas ada perbedaan Ada perbedaan Berarti jauh-jauh lebih besar Apa untuk data pemilih di TPSnya Benar Dibanding dengan pilpres Benar Cuma nanti jumlah TPSnya jadi sedikit Jadi sedikit Ya Karena bisa Satu TPS bisa menampung maksimal Sampai 800 Atau 500 Sampai 800 Kalau Pemilu itu kan 300 maksimalnya Untuk mungkin Supaya lebih cepat lah Karena kan Di pemilu itu Kita ada 5 kotak suara Dan 5 suara-suara 5 kotak Kalau di pilkada Cuma 1 Cuma 1 kotak Oh 2 Karena nanti ada gubernur dan bupati Oh iya Ada 2 Dabal ya Pak ya Langsung kan Langsung Sekalian Di pilkada serentak Itu yang pilkada yang serentak Jadi gubernur bupati Di September itu nanti Tanggalnya Masih nunggu kita Masih nunggu Berarti untuk jumlah TPS Itu juga sudah ditentukan Dalam undang-undang Sudah ditentukan Jumlah TPS tidak Menurut jumlah penduduk kan Tapi untuk jumlah Pemilih di TPS nya Sudah ditentukan Sudah ditentukan Kalau untuk pilkada Nanti belum Karena belum dimutahirkan Jadi kemungkinan Seseorang itu Akan berpindah TPS nya ya Pak Pada saat pilpres Dan pada saat Pemilihan kepala daerah Kemungkinan bisa jadi Seperti itu ya Pak Kalau untuk pemilihnya sendiri Apakah untuk mengupdate nya itu Kemana gitu Pak Kita tahan dulu Pak Kita kembali sodara Setelah Terima kasih sodara Masih di Sapa Kasal Dan kita kembali lagi Melanjutkan perbincangan Di pagi hari ini Dengan ketua KPU Kabupaten Tanah Laut Pak Rudy Pratikno Pak Rudy Tadi kan dibahas Kalau misalkan Antara TPS Pilpres Kemudian juga Dengan pemilihan Kepala Daerah Itu berbeda Bisa berbeda Kalau misalkan Ada seseorang Yang awalnya Di TPS 1 Misalkan Terus tiba-tiba Menjadi Pas pemilihan Kepala Daerah Itu jadi TPS 2 atau 3 Bisa seperti itu Bisa kemungkinan seperti itu Bisa kemungkinan seperti itu Dan bisa kemungkinan juga Dia tetap Seperti itu Menjadi pertanyaan Bagaimana si pemilih itu Memutakhirkan bahwa dirinya itu Kembali terdaftar Untuk menjadi pemilih Seperti itu Yang pasti Dari Pasca Untuk TPS Pemilu Kita bicara pemilu Untuk legislator dunia sekutif Ke pilkada Itu kan Yang pasti Kalau untuk nanti Kita Untuk pemilihan Pilkada Kepala Daerah Yang nanti Gubernur dan Bupati Itu kita ada coklat lagi Membentuk pantarli lagi Kemungkinan nanti Sekitar bulan Maret Atau Februari Maret Atau setelah Makanya Pilkada dan pemilu ini Akan beririsan nih Itulah kita Yang agak Mau tidak mau Kita harus siap Iya Jadi Sudamina emang harus Fit Benar Mudah-mudahan kita selalu sehat Nanti Sementara pemilu Menuju akhir Ya kan Di bulan November Masuk sudah tahapan pilkada Tahapan pilkada Insya Allah di bulan November Sementara pemilu sudah berjalan Menuju Akhir ke Ya no perdu 2023 2023 Iya Jadi menjalankan tugas Untuk persiapan pemilu Kita juga menjalankan tugas Untuk persiapan pilkada Oh berarti paralel gitu Iya benar Beririsan Beririsan Jadi tidak menunggu Ini selesai baru melanjutkan Tidak Karena dalam undang-undang itu kan Sangat jelas Kepersiapan Puan minimal Itu satu tahun sebelumnya Untuk penyelenggaran Pilkada itu Ya kan Makanya Kita semua Penyelenggaran Harus siap Bagaimanapun keadaannya Ya kan Karena itu sudah Sebagai konsumsi kita Sebagai penyelenggaran Walaupun nanti ada Dua kegiatan Yang sama Di hari yang sama Menjalankan kegiatan Untuk persiapan pemilu Juga menjalankan Untuk persiapan pilkada Jadi itu ada dua kegiatan Berarti dari awal dong Untuk pilkada Benar Kita dari awal lagi Jadi perekutan pantarli Nanti di bulan coloh Kalau tidak ada perubahan Dan segala macam Soalnya sekitar bulan Maret Kita perekutan pantarli Ada coklat lagi Nanti Memutahirkan data pemilih lagi Dari awal Dari nol lagi Dari nol lagi Jadi yang untuk Pilkres dan pilk itu Sudah dikunci Sudah dikunci Sudah dikunci Kemudian baru masuk awal lagi Untuk pemilihan kepala daerah Seperti itu Kita nanti Menyusun lagi Nanti di Di daftar pemilih sementara lagi Nanti baru penetapan lagi Nah Untuk yang nanti masyarakat Nanti Merasa Kita cek lagi Terdaftar di mana juga Yang belum terdaftar di pemilu Nanti kita masukkan lagi Untuk warga lokal ya Pastinya Kalau nya Pilkada beda ya Harus warga Warga Tanah Laut sendiri Berkat TP Iya berkat TP Tanah Laut Setelahnya Jadi Kita dari awal lagi Persiapannya Dari Dari penguntahiran Nanti pendataran calon Setelahnya Belum ke logistik ya Pak ya Belum Belum masih jauh ya Belum Nah Saat ini Yang dia ini Kita sudah persiapan logistik nih Untuk pemilu Untuk pemilu Iya benar Untuk pemilu Jadi Pemilu disini itu Pemilihan presiden Dan pemilihan Legislatif Iya Esekutif dan Legislatif Nah jadi Sebentar lagi Kita sudah mau Klik Untuk logistik Walaupun Makanya setelah Penetapan nanti DCT Itu Sudah kita Tetapkan Namanya sudah Pasti Dan tidak Berubah lagi Baru kita Nanti Berkenan dengan Persiapan Surat suara Nah saat ini Yang dalam waktu dekat Adalah Akan didistribusikan Persiapan gudang Untuk penyiapan Penampungan Kotak suara Kotak suara Dan kotak suara Yang sebanyak TPS 1135 TPS Kali 5 335 1100 1135 TPS Di tanah laut Itu kali 5 Karena Satu TPS Kan 5 kotak suara Dari Presiden DPR DPD DPR RI DPR RI DPD Ya kan DPRD Provinsi Ya kan DPRD Kabupaten Dan Provinsi Presiden Berarti ada 5 kotak 5 kotak suara lagi 5 surat suara lagi Juga di TPS Ya mudah-mudahan Kita sebagai penyelanggaran Dari tingkat bawah Siap untuk Oke Itu semuanya Di order dari ini Di adukan dari Pusat Dari pusat Dari pusat Iya Nanti disimpulisikan Ke Kabupaten Melalui Provinsi Provinsi Enggak aja nanti Si kotaknya nanti disimpulisikan Ke Kabupaten Oke Nah Jadi kita harus menyiapkan Segala tempat Gudang Untuk logistik tersebut Untuk mekanismenya Sekarang itu Dicoblos Atau di Apa Untuk Tetap dicoblos Tetap dicoblos Jadi sampai saat sekarang Itu mekanisme Untuk Memberikan hak Suara di TPS Tetap mencoblos Tetap mencoblos Ya Tidak ada perubahan Tetap mencoblos Di dalam kotaknya gitu ya Seperti itu Kotak Gambar kotak Dalam milik Kita ada dapat Nanti lembaran surat suara Mungkin agak besar lah Betul Ya Satu surat suara Untuk Berarti dalam satu kotak itu Ada lima Surat suara Satu Satu pemilih Dapat lima surat suara Satu pemilih Dapat lima surat suara Surat suara Yang tadi itu DPR RI DPD DPR Presiden Presiden ADPRD Kabupaten Dan Presiden Nah Disitu ada lima surat suara Nanti satu Pemilih Satu pemilih Seperti itu Kita tahan dulu Pak Oke Kita akan kembali saudara Setelah jadikan berikut ini Terima kasih saudara Masih di Sava Kalsol Dan kita kembali lagi Melanjutkan perbincangan Di pagi hari ini Tentang bagaimana Pemilih Untuk Menyampaikan Hak suaranya Di pemilu Tahun 2024 Dan sekaligus juga Untuk di pemilihan Kepala Daerah Karena bersinggungan ya Pak ya Di tahun 2024 itu Ada pemilihan Eksekutif Dan legislatif Kemudian juga Di bulan Septembernya itu Kira-kira bulan September itu Ada pemilihan Kepala Daerah Tadi berkata bahwa Bagaimana nih Si pemilih itu Setelah dia mengetahui Terupdate datanya Menjadi Daftar pemilih Seperti itu Kemudian Bagaimana mekanisme Untuk pencoblosannya Seperti itu Yang pasti Nanti di Seminggu sebelum hari H Petugas kita KPPS Namanya yang di TPS Itu akan Menyampaikan Surat pemberitahuan Untuk datang ke TPS Namanya Cenam Nah bagi yang sudah Terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap Berarti ada undangan Bahasanya undangan Bahasanya undangan Bahasanya undangan Bahasanya undangan Bahasanya undangan Bahasanya undangan Padahal kan surat pemberitahuan Surat pemberitahuan Nah jadi itu Nanti masyarakat akan Mendapatkan itu Dimana TPS nya Berdatang ke peten Tinggalnya Yang pasti Dan Kita sudah Jadi itu undangan itu Harus dibawa ya Pak ya Iya Sebagai bukti Memang kita terundang 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 Makanya juga Masyarakat kemarin Kita sudah Mengumumkan Ya kan Baik di Tempat-tempat Pemanya di Kelurahan Bahkan di Tempat-tempat yang Bisa dilihat Masyarakat Bahkan di Sekarang Di media sosial Juga kita Sampaikan Bahkan sekarang Masyarakat bisa Melencek Dapta Dirinya terdaftar Itu kan kemarin Sudah kita sampaikan Di website kami Di cek DPT online Sangat mudah sekali Bahkan Yang pemindah Milih pun Bisa ketahuan Disitu Bisa melihat Oh saya ini sudah terdaftar Sebagai Pindah Memilih Kemarikan pengurusnya Kalau misalkan Tidak terdaftar disana Bisa langsung Kemana nih Pak Kalau Seandainya Tidak terdaftar juga Pada saat DPT Yang sudah ditetapkan Yang pasti Masyarakat itu Dimana dia Domisilinya Sesuai KTPnya Bisa datang ke TPS Dengan membawa KTP Bawa KTP Sampaikan ke petugas Walaupun misalkan Dia tidak diundang Tidak mendapatkan Undangannya Kelewat Misalkan seperti itu Benar Nanti Datang ke TPS Yang bersangkutan Sampaikan ke petugas Bawa KTP Nah si petugas Akan tetap mencek Mencek Melalui website Orang yang bersangkutan Benar gak Tidak terdaftar Karena syarat Yang memakai KTP Namanya daftar pemilih khusus DPK Itu tidak terdaftar Di dalam DPT Tidak terdaftar Dalam DPTB DPTB ini kan Daftar pemilih tambahan Yang pindah memilih Yang tidak bisa memilih Di tempat asalnya Karena tugas Di tempat lain Jadi ada dua kategori ini Begitu Benar Setelah dicek Dicek DPT online Itu tidak terdaftar Dari kedua hal tersebut Barulah yang bersangkutan Tadi bisa didaftarkan Dalam pemilihan khusus Nah mereka tetap Mendapatkan Kalau di tempat asal Lima surat suara Haks ya kan Cuman Yang di PK ini Yang bawa KTP lah Bahasanya Ini nanti pada saat jam 12 Satu jam sebelum Pemilihan suara berakhir Yang DPK Karena Apa Karena di pagi hari itu Bisa dia melapor dulu Silahkan Tapi nanti Setelah jam 12 Baru dia melakukan Pencobosannya Boleh menggunakan haknya Karena di pagi itu Yang Secara sederhananya Surat suara yang tersedia Di TPS itu Hanya Sejumlah Yang terdaftar Dalam pemilih Tambah 2% Ya kan Jadi kalau memang Mungkin ya Ada beberapa hal Yang Dari tidak datang Ke TPS Atau tidak menggunakan Suaranya Segala macam Karena nanti Yang punya Apa ya Yang punya Benar-benar punya Yang harus kita layani Ya Itu adalah Yang terdaftar Dalam DPT Makanya kemarin itu Sebelum kita ke situ Kemarin itu Kita sudah umumkan Hei masyarakat nih Bahasanya seperti Yang ini Silahkan cek lah Ini daftar Ini daftar pemilih ini Silahkan cek Kalau nama kalian Tidak ada Lapor Baik ke tingkat PPS Di tingkat desa Baik ke PPK Tingkat kecepanan Bahkan ke kantor KPU Lapor Sudah lama itu Pak Jadi Kalau Misalkan sekarang nih Tiba-tiba ada masyarakat Yang Aduh saya nih Sudah lama nih Nggak ngecek gitu Bisa Bisa ngecek juga Bisa Di website kami Cek DPT online Jadi jangan sampai Pada saat hari Baru dia ngecek Kan gak bisa ya Seperti itu ya Nah seandainya juga Tidak terdaftarnya Bisa datang tetap Ke TPS Tapi hak dia Itu nanti jam 12 Begitu ada sisa surat suara Disitu Nah Kalau tuh misalnya gak ada sisa gimana Pak? Nanti bisa digeser ke TPS TPS yang lain Tapi di dalam satu desa Di dalam satu wilayah Tidak bisa ke desa yang lain Nah seandainya tidak ada juga Berandai Wah ini Oh Di desa ini juga gak ada Apa ya Anunya Apa ya Tingkat partifikasinya sangat tinggi Bapaknya ya Lalu banyak masyarakat datang ya Semuanya Ada suara-suara Ya sudah Karena Bukan kehilangan hak suara ya Bukan haknya dihilang Karena kita sudah menyampaikan itu Mengumumkan Sudah sosialisasi sudah dilakukan Sudah cukup lama KPU itu melakukan sesuai dengan aturannya Ada undang-undangnya Benar Jadi KPU itu sesuai dengan relnya Gitu ya Dengan rulenya Seperti itu Dan sudah lama kita sampaikan hal itu Nah Kalau Yang Persoalan Kalau yang terdaftar dalam DPT Itu tidak mendapatkan surat-suaranya Habis Itu baru persoalan Karena mereka terdaftar dalam DPT Surat-suaranya sudah ada disiapkan Kenapa tidak ada? Ini yang bisa dipersoalkan Tapi kalau DPK tidak bisa mempersoalkan itu Oke Karena ya tergantung kepada diri kita sendiri Kembali kan Setelahnya Nah makanya untuk masyarakat itu Kebanyakan Kenapa sih Di akhir Baru Baru Berarti ya Tetap lancar Karena Agendanya sangat padat ya Pak Tidak hanya berjalan Pak Berlari Berlari Oke berlari Jadi dari Pemilu Presiden dan Legislatif Kemudian di tahun Di bulan berikutnya Itu ada Pemilihan Kepala Daerah Untuk Gubernur Dan Bupati Bupati ya Pak Seperti itu Terima kasih Pak Siap Sama-sama Demikian Saudara Pembincangan di pagi hari ini Kita kembali lagi Di episode berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa